Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas perhatian rekan-rekan media. Saya perlu sampaikan bahwa saya menjadi hakim mulai 1985, itu sudah menjadi calon hakim sampai sekarang, jadi sudah 30 sekian tahun. Ya Alhamdulillah, saya memegang teguh, sumpah saya, saya laku hakim, memegang teguh amanah dalam konstitusi undang-undang dasar, amanah dalam agama saya yang ada dalam Al-Quran, sehingga saya sering mengatakan dalam berbagai kesempatan bagaimana Nabi Muhammad SAW ketika didatangi oleh salah seorang yang bernama Usama bin Zaid diutus oleh bangsawan Quraish supaya bisa melakukan intervensi, meminta perlakuan khusus karena ada tindak pidana yang dilakukan oleh salah seorang anak bangsawan Quraish. Apa jawab Rasulullah SAW, beliau tidak mengatakan menolak atau mengabulkan permohonan dari salah seorang yang diutus oleh bangsawan Quraish ini, Bila mengatakan, andaikan Fatimah anakku mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya. Artinya menunjukkan bahwa hukum harus berdiri tegak, berdiri lurus tanpa boleh diintervensi, tanpa boleh takluk oleh siapapun dan dari manapun. Alhamdulillah, dalam semua perkara sejak saya menjadi hakim, dan saya sesuai dengan ira-ira dalam sebuah putusan, sama putusan yang di Mahkamah Agung, jadi saya itu hakim konstitusi yang berasal dari Mahkamah Agung. ira-ira putusannya sama dengan disini, demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang mahasiswa. Jadi putusan itu selain bertanggung jawab kepada bangsa, negara, masyarakat, tetapi yang paling utama adalah pertanggung jawab pada Allah SWT, Tuhan yang mahasiswa. Dalam sebuah perkara apapun, itu yang saya lakukan, Alhamdulillah sampai hari ini. Terkait dengan pertanyaan rekan-rekan, ataupun berita yang sudah begitu luas, luar biasa. Masalah konflik, kepentingan, dan sebagainya. Nah, rekan-rekan dipersilakan untuk membaca, mengkaji putusan Mahkamah Agung nomor 004, garis miring PUU, garis datar 1, garis miring 2003. Mulai dari situ, kawan-kawan sekalian bisa mencermati apa sih makna konflik kepentingan, konflik of interest terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Satu hal yang perlu disampaikan juga sebelumnya, dan nanti bisa baca dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi, bahwa Mahkamah Konstitusi mengadili norma sebuah undang-undang. Bukan seperti peradilan pidana atau perdata di Mahkamah Agung. Yang kedua, putusan nomor 5, garis miring PUU, garis datar 4, garis miring 2006. Yang ketiga, putusan nomor 97, garis miring PUU, garis miring 11, garis miring 2013. Dan yang keempat, putusan nomor 96, garis miring PUU, garis datar 18, garis miring 2020. Nah, pertanyaan adik-adik wartawan, rekan-rekan media bisa terjawab di sini. Kalau saya menyatakan secara panjang lebar, mungkin tidak pada kesempatan ini, dan nanti mungkin di majelis kehormatan. tetapi yang pasti untuk mengetahui lebih awal apa sih mana konflik kepentingan di Mahkamah Konstitusi. Kalau pertanyaan itu diajukan ke misalnya Hakim Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung, atau semua peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, selain dari peradilan umum, ya peradilan agama, pengadilan tun, peradilan militer. Tapi di sini sekali lagi, yang diadili itu adalah norma pengujian undang-undang. Jadi norma abstrak. Itu bukan mengadili fakta atau sebuah kasus. Itu yang bisa saya sampaikan. Nanti selebihnya tentu kami kami semua termasuk yang mulia Prof. ini akan mempertanggungjawabkan kepada Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Mungkin itu. Terima kasih. Saya akan berhenti kepada Yang Mulia Prof. ini. Ya, baik. Saya kira saya tambahkan sedikit saja ya. Memang kalau terkait dengan PHPU, ya PHPU